Selamat datang di Family 100 Indonesia. Wiz keluarga dengan total hadiah 200 juta rupiah. Dan kita sambut Ananda Omes. Halo, 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 halo. Selamat malam semua, apa kabar? Senang sekali kita ketemu lagi di Family 100 Indonesia. Tentunya hadiahnya juga luar biasa, 200 juta rupiah. Yang siap diperbutkan oleh dua tim. Dan langsung kita akan berkenalan dengan tim yang pertama. Tim Sekop. Satu lagi tempur tangan yang meriah untuk tim Godain. Oke, kita kenalan satu persatu dengan tim yang pertama. Tim Sekop. Kita kasih tepuk tangan dulu, dok. Halo, apa kabar? Ini dari tim Sekop. Sekop. Apa ini Sekop itu artinya? Senengkop loh. Senengkop loh? Aduh. Saya juga seneng. Aku abai, mau siapa aja silahkan. Oke. Halo semuanya, saya dari tim... Sekop. Senengkop loh. Saya abai merinti, saya membawa teman saya yang bernama Lia. Yang satu ini adalah cowok yang paling cakep ada Dova. Kebetulan bapak. Dan yang terakhir, yang paling seksi ada Abi. Aduh. Oke. Sudah dikenalkan semua. Tapi sekarang kalian sudah siapkan sesuatu untuk tim lawan. Silahkan. Ada. Ada. Radio Wisband. Tim Sekop yang juara. Radio Wisband. Tim mereka yang kalah. Sudah jangan susah-susah. Kami keastian jadi jularan. Tim Sekop. Ini hebatnya penyanyi nih. Kalau di panggung tricky juga nih. Kalau ada yang lupa suaranya pelan. Set. Lihat kiri. Set. Yang ingat langsung digedain suaranya. Nah, nah, nah. Yang ini set. Ingat lagi, masuk lagi. Yang lupa ngit. Kita paling back up aja. Baby Sekop. Kita ke tim Godain. Apa kabar tim Godain? Baik. Lalu siapa, apa kabar? Luar biasa. Itu tim Sekop. Kalau Godain ini teman-teman di mana nih? Ini teman-teman nyanyi juga. Teman-teman nyanyi juga. Oh, dari panggung ke panggung. Ada siapa aja, silahkan. Halo, saya Luciana. Saya membawa teman saya, Bule. Ada juga yang jauh datang jauh-jauh. Ada Yeni Costa Rica. Satu lagi yang punya goyang digoda. Ning Ratu. Sudah lengkap semua. Kalau yang tadi ada yang merintih. Kalau ini Costa Rica. Dari Costa Rica. Ya ampun, jauh banget. Makanya jauh banget. Kita pengen lihat punya sesuatu untuk tim lawan? Punya dong. Kasih dong. Kami Godain, mau melawan Anda. Semoga menang, pulang-pulang bawa hadiah. Tim Sekop. Kusus. Kusus. Oke, terima kasih tim Godain. Itu tadi kita sudah berkenalan dengan dua tim. Sekarang saatnya kita bermain. Teman-teman kalau denger suara ini. Itu artinya jawabannya tidak ada di survei kami. Langsung saja kita bermain. Ini dia, single point. Baik, sekarang ada yang spesial ya. Kalau bisa menebak survei, terus ada abunya ini. Itu tandanya ada ekstra cash. Satu juta rupiah. Ngawer nih, saweran. Saweran ya. Langsung saja kapten, ayo maju. Oke. Ini sama-sama penyanyi ya. Langsung saja satu tangan di samping buzzer. Di samping. Ya. Satu tangan di belakang. Kami telah men-survei seratus orang. Ada tujuh jawaban teratas di layar. Dengarkan baik-baik pertanyaannya. Hewan apa yang jejak kakinya mudah dikenali? Abai. Gajah. Gajah. Jejak kakinya bentuknya? Gede. Gede. Kita lihat sama-sama. Survei membuktikan? Gede banget. Kursiana, kat surveinya belum kebuka. Hewan apa yang jejak kakinya mudah dikenali? Kucing. Kucing. Apa ciri khasnya? Segitiga. Kecil-kecil-kecil. Salah di rumah punya kucing. Oke, kita lihat. Survei membuktikan? Baik. Sampai kaki nomor tiga. Minoto lempar? Lempar. Eh, sebentar. Kita punya ini dulu. Kita punya mystery box isinya adalah hukuman. Siapapun yang bermain harus bisa sapu bersih. Kalau tiga kali salah berarti hukumannya harus diterima atau digunakan. Tapi kalau bisa sapu bersih hukumannya akan dilempar ke lawan. Abai, main atau lempar? Main. Lempar. Silahkan. Silahkan. Kita main. Sip. Bule. Bule mana nih? Bule depok. Bule babelan. Bule apa? Bule babelan. Bule depok. Babelan. Bule bekasi dong. Bule bekasi ya berarti ya? Iyi, telu, 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 telu. Bule, langsung aja nih. Hewan apa yang jejak kakinya mudah dikenali? Ayam. Ayam. Jejak kakinya itu? Garis-garis gitu ya? Iya, garis gitu. Survei membuktikan? Ayam. Hewan apa yang jejak kakinya mudah dikenali? Bebek. Kita lihat sama-sama ya. Ada selaputnya kalau bebek ya. Agak sedikit berbeda dengan ayam. Survei membuktikan? Ayo. Tiga lagi sapu bersih. Kalau sapu bersih, strategi sekop berarti salah total di game sini. Ratu. Hewan apa yang jejak kakinya mudah dikenali? Kaki kuda. Kuda? Iya. Bentuknya? Kayak kuda, kayak sepatu kuda aja gitu. Kayak kaki kuda ya? Emang kayak kaki kuda. Survei membuktikan? Ini gampang banget. Dua lagi. Kalau sapu bersih, ini hukumannya dilempar ke sana. Luciana, hewan apa yang jejak kakinya mudah dikenali? Anjing. Eh, biasa dong. Apa? Anjing. Lagi emosi ya? Ada masalah? Hewan yang jejak kakinya mudah dikenali? Anjing. Survei membuktikan? Dapet ekstra kes 1 juta rupiah. Sampai. Asik. Eh, sebentar. Nyanyi dulu dong sambil nyanyi. Sambil nyawa, R. Siap? Lagu, bebas, lagu bebas. Lagu yang seru gitu, yang ngebeat. Siap? Siap, siap. 1, 2, 3. Pernah sekali aku pergi dari Jakarta. Kau sudah bayar. Aku pernah menanggok nenek di sana. Mengendarai kereta malam. Jijik, 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 jijik. Kereta berangkat. Istrinya datang, jewer, jewer, jewer. Selamat ya dapat ekstra kes 1 juta rupiah. Satu lagi. Sapu bersih. Mereka pasti nyesel. Mungkin kan baik-baik, udah punya jawaban ya? Udah. Hewan apa yang jejak kakinya mudah dikenali? Kambing. Kambing mah bukan kakinya yang mudah dikenali. Tapi yang bulat-bulat. Rumput. Bulat-bulat kan. Kekas kakinya, jejak kakinya bulat-bulat. Nah belakang jejak kakinya ada juga bulat-bulat. Jijak kaki anak kambing. Lihat sama-sama. Kambing. Survei membuktikan. Denny satu lagi untuk sapu bersih. Fikirkan baik-baik. Hewan apa yang jejak kakinya mudah dikenali? Waktu berputar. Harimau. Harimau. Kalau ada, berarti sapu bersih. Harimau. Survei membuktikan. Ada. 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 Selamat teman-teman. Mungkin ada perwakilannya mau mengantarkan mystery box? Pakai boleh. 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 Silahkan pakai. Boleh bilang selamat ya. Selamat. Terima kasih. Jangan dulu dibuka ya. Jangan dibuka. Simpen dulu. Simpen boleh. Iya kalau itu. Taruh aja dulu. Boleh ditaruh di tengah juga boleh nanti tapi ya. Oke lah sekarang boleh. Selamat menikmati katanya isinya nasi kotak. Oke. Kita akan lihat dulu poin masing-masing tim. Tim sekop. Mulai dari nol ya. Mulai dari nol ya. Tim godain. 94 memimpin sementara. Sekarang kita lihat dulu. Kira-kira apa isi mystery boxnya? Silahkan dibuka teman-teman berkumpul. Silahkan dipakai. Sesat lagi tetap di Family 100 Indonesia.